Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Tanya Kisah Muslim Dalam agama Islam Terdapat berbagai aturan Dan tata cara yang Mengatur tentang Perbusana dan perpenampilan Termasuk juga Dalam hal gaya rambut Gaya rambut Yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam Dapat menjadi Hal yang dilarang Dalam video kali ini Mari kita bahas Lima gaya rambut yang dilarang Dalam Islam Sehingga kita dapat memahami Tata cara Perbusana dan perpenampilan Yang sesuai dengan ajaran agama Satu gaya rambut Yang terlalu mengumpar Aurat Gaya rambut yang terlalu mengumpar aurat Seperti rambut yang panjang Yang tidak tertutup Atau rambut yang disisir Ke belakang tanpa Menutupi aurat Merupakan hal yang dilarang Dalam Islam Aurat Wanita termasuk Di antaranya adalah Rambut Sehingga Sebaiknya Rambut wanita ditutupi Dengan hijab Atau jilbab Dua gaya rambut yang berlebihan Atau berantakan Gaya rambut yang berlebihan Atau berantakan Seperti rambut yang diwarnai Secara mencolok Atau dikepang Dengan hiasan yang berlebihan Juga sebaiknya Dihindari dalam Islam Islam mengajarkan Untuk menjaga Penampilan Yang sederhana Dan tidak berlebihan 3 Gaya rambut yang menyerupai Laki-laki Gaya rambut yang menyerupai Laki-laki Seperti potong rambut Yang sangat pendek Atau gaya rambut pria Yang khas Juga tidak disarankan Dalam Islam Wanita sebaiknya Mempertahankan Ciri Kefemininan Dalam Berpenampilan Dan Berbusana 4 Gaya rambut yang mengandung Simbol Atau atribut negatif Gaya rambut yang mengandung Simbol Atau atribut negatif Seperti simbol-simbol Keagamaan Dari agama lain Atau tulisan-tulisan Yang tidak Islami Juga sebaiknya Dihindari dalam Islam Islam Mengajarkan Untuk menjauhi Hal-hal Yang dapat menimbulkan Kesalahpahaman Atau menyerupai Praktik-praktik Non-Islami 5 Gaya rambut yang tidak bersih Dan rapi Gaya rambut yang tidak bersih Dan rapi Seperti gaya rambut yang gusut Atau berminyak Secara berlebihan Juga tidak disarankan Dalam Islam Islam mengajarkan Untuk menjaga kebersihan Dan kerabihan Dalam perpenampilan Sebagai bentuk Penghormatan Terhadap diri sendiri Itulah 5 Gaya rambut yang dilarang Dalam Islam Sebagai umat muslim Mari kita selalu Memperhatikan Tata cara Busana Dan berpenampilan Yang sesuai Dengan ajaran Agama Sehingga Kita dapat Menjaga Kesopanan Dan Kepatuhan Terhadap Nilai-nilai Islam Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh